Intro Selamat pagi, selamat hari minggu adik-adik Selamat bergabung untuk adik-adik yang baru naik ke kelas 1 Mulai minggu ini, adik-adik akan beribadah di grup kelas 1 dan 2 Senang sekali ya, kita bisa bertemu lagi dalam Sekolah Minggu Online GKI Kota Wisata Kita semua bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan menyertai kita setiap hari Setiap hari, adik-adik bisa bermain, belajar, juga membantu mama dan papa di rumah Hari ini, hari minggu, kita mau menyediakan waktu untuk Tuhan Kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan Nah, sekarang Kak Rini, Kak Borbi, mengajak adik-adik untuk menyanyi bersama Ayo, kita semua berdiri, dengan gembira kita akan menyanyikan lagu Hari ini, harinya Tuhan Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari minggu, hari minggu,lı orang Hari ini, hari minggu, ya people Mari kita bersukai Hari ini, bersukai 하 Mari ini, hari ini, hari minggu, yafin Tuhan, mari kita bersukai Hari ini, hari ini hari das Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Mari ini, hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini Kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai dan menjaga kami Karena kasih dan anugerahmu Pada saat ini, kami semua dalam keadaan sehat Terpujilah nama Tuhan Kami mohon, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus, kami berdoa Amin Adik-adik, pada hari ini, kita akan belajar Bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Untuk mengasihi dan melayaninya Dan memelihara ciptaannya Mari, sekarang kita menyanyikan lagu Matahari bersinar terang Dan, pada baik yang kedua dalam lagu ini Kita akan menyanyikan manusia yang pertama Adam dan Hawa namanya Selamat pagi Tuhan Kan memuji nama Tuhan Yang Risa Kan memuji nama Tuhan Yang Risa Manusia yang pertama Adalah kawan ramahnya Dijitakan segera dengan Allah Aku pun diciptakan demikian Mari puji nama Tuhan mencinta Mari puji nama Tuhan mencinta Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari Kak Ratna Cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia Sebelum mendengarkan cerita, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus tertutup Sirami jiwaku Berdua, berdua, berdua Berdua, berdua Berdua, berdua Firman Tuhan Ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus tertutup Sirami jiwaku Berdua, berdua Berdua, berdua Berdua, berdua Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Mari kita berdoa Kita berdoa Tuhan Yesus Sekarang kami akan mendengarkan firman Yang akan dibawakan oleh Kak Ratna Berkatilah Kak Ratna Yang akan membawakan cerita ini Sertai kami ya Tuhan Supaya kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan Terima kasih Tuhan Amin Adik-adik Firman Tuhan hari ini bertema Allah menciptakan manusia Yang diambil dari bacaan Kejadian 1 ayat 26-31 Dan Kejadian 2 ayat 4-25 Nah adik-adik Nanti dibaca ya Sama Papa Mama Sekarang Kakak mau mengajak adik-adik untuk duduk manis Dan menimak film berikut ini Yuk adik-adik Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya cerita minggu lalu adalah mengenai Allah yang menciptakan bumi dan isinya Allah menciptakan air dan daratan Pohon-pohon Bunga-bunga Dan rumput-rumput yang hidup di atas tanah Juga ikan-ikan yang hidup di dalam air Matahari Bulan Bintang Burung-burung yang hidup di udara Dan juga hewan-hewan yang hidup di darat Dan semuanya itu Diberi tempat tinggal yang nyaman oleh Allah Kemudian pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia Dari debu dan tanah Manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa adik-adik Karena Allah menciptakannya dari gambar dan sifat-sifat Allah sendiri Manusia pertama ini diberi nama oleh Allah yaitu Adam Dan ditempatkan di sebuah taman yang indah sekali Yang bernama Taman Eden Allah memberi tugas Adam untuk memberi nama binatang-binatang yang tinggal di Taman Eden Wah, asik sekali ya tugas Adam itu Dia bisa memberi nama binatang yang ada di sana Binatang yang gelainya panjang Namanya apa ya? Oh, namanya gajah Kata si Adam Kemudian binatang yang rambutnya panjang dan suaranya Aum, aum Binatang apa ya itu namanya? Oh, namanya singa Adam kayaknya senang nih dengan tugasnya Tapi Allah kasian Karena Adam tidak punya teman Jadi Allah membuat Adam tertidur Dan ketika tidur Allah mengambil tulang rusuk atau tulang dada Adam Dan membuat teman untuk Adam Yaitu seorang perempuan dan diberi nama Hawa Wah, sekarang Adam senang sekali karena sudah punya teman Allah memberi tanggung jawab kepada Adam dan Hawa Untuk memelihara dan merawat semua yang ada di Taman Eden Tempat tinggal mereka Pohon-pohon, bunga-bunga, rumput-rumput termasuk merawat dan memberi makan binatang-binatang yang ada di dalamnya Eh adik-adik, kita dan keluarga kita oleh Allah diberi tanggung jawab yang sama seperti Adam dan Hawa Yaitu merawat dan melihara tempat tinggal kita Salah satunya adalah menjaga kebersihan Apabila kita tidak menjaga kebersihan Maka akan tampak seperti gambar Kotor dan pasti tidak sehat kan? Tahu tidak adik-adik, kalau kita membuang sampah sembarangan Sampah-sampah itu akan terpau ke laut Dan laut kita akan jadi kotor Sampah-sampah itu ternyata berbahaya adik-adik Coba lihat, kepiting kecil itu terperangkap di dalam belas plastik yang kita buang Sehingga dia tidak bisa mencari makan Belum lagi kalau ada yang memakan sampah-sampah itu karena dikira makanan mereka Adik-adik, binatang-binatang itu tidak sepandai kita Mereka tidak bisa membedakan makanan dan sampah Kalau mereka salah memakan sampah, mereka akan jadi sakit dan mati Kasian kan adik-adik Sampah-sampah yang menumpuk di darat juga bisa dimakan oleh binatang-binatang yang kelaparan Sehingga membuat mereka sakit Maka dari itu, kita yang harus menjaga mereka Dengan membuat lingkungan tempat tinggal mereka dan tempat tinggal kita bersih dari sampah Kalau bersih dari sampah, selain sehat juga tampak indah kan? Yuk adik-adik, kita belajar menjadi bertanggung jawab dengan merawat ciptaan Tuhan Mulai dengan yang ada di rumah kita dulu Menyiram tanaman, memberi makan hewan peliharaan Menyapu rumah dan halaman Serta membuang sampah di tempatnya Dengan begitu, kita menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab Terima kasih Tuhan memberkati Nah adik-adik, dari film yang baru saja kita tonton Kita jadi tahu bahwa Tuhan sudah memberi kita tempat tinggal yang nyaman Itu berarti bahwa kita harus memeliharanya dengan baik ya Untuk adik-adik, kita buka di masmur 100 ayat 3 Yuk kita buka sama-sama Nah adik-adik, setelah kita buka Yuk kita baca sama-sama Masmur 100 ayat 3a Ketahuilah bahwa Tuhan lah Allah Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita Kita baca sekali lagi ya Masmur 100 ayat 3a Ketahuilah bahwa Tuhan lah Allah Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Jadi, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Untuk mengasihi dan melayani Tuhan Dan memelihara ciptaannya Mari kita menyanyikan lagu Allah menciptakan dunia Untuk kemuliaannya Tuhan menciptakan dunia Untuk kemuliaannya Nah adik-adik, ingat ya Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya Untuk mengasihi dan melayani Tuhan Dan memelihara ciptaannya Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan Sebagai ucapan syukur atas berkat yang sudah kita terima Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke tempat yang sudah disiapkan di rumah Setelah ibadah nanti, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa Transfer persembahan ini ke rekening ini Atau scan QR code ini Sekarang kita menyanyikan lagu persembahan Yaitu, aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus para Tuhan Juru selamanku Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus para Tuhan Juru selamanku Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah dikabungkan kepada kami. Saat ini kami akan memberikan kepada Tuhan, semoga memanfaat untuk layanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah mengisi teka-teki silang. Adik-adik akan menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor dan arahnya. Ada yang mendatar dan ada yang menurun. Adik-adik bisa memilih jawabannya dari kotak pilihan yang sudah ada. Contohnya, pertanyaan mendatar yang nomor 1. Ala memberi nama manusia pertama, Adam. Jadi, kita isi di nomor 1, mendatar, A, D, A, M, setiap kotak, satu huruf. Contoh selanjutnya ya. Kita lihat, pertanyaan menurun yang nomor 2. Ala memberi tahu mereka untuk titik-titik seluruh ciptaan. Ada 9 kotak di situ dan huruf depannya adalah M. Apa jawabannya adik-adik? Iya, menguasai. Adik-adik tulis di kotak yang dengan nomor 2 menurun ke bawah. Pas kan? Selanjutnya, adik-adik kerjakan seperti itu juga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya sampai semua kotak terisi. Selamat beraktifitas adik-adik. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Untuk mengasihi dan melayani Tuhan dan memelihara dunia ciptaannya. Mari kita memuji Tuhan dengan menganyikan lagu Haleluya Puji Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Adik-adik, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberi kami tempat tinggal yang nyaman Kami mau belajar bertanggung jawab Mulai dengan merawat binatang meliharaan kami Dan memelihara kebersihan lingkungan kami Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai Selesailah sekolah minggu Sampai minggu depan Bye-bye, bye-bye Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati